Semua partai? Semua anggota legislatif itu petugas partai semuanya Gak ada Lebih kenceng-kenceng ngomong apapun Kalau udah ditelepon sama ketua partainya Berhenti semua Rem semua Kan gitu Kalau orang satin kan nyablak gitu kan Ngomong saya Nah itu Pak Muhajir Itu pas dengan karakter saya Al-ujul lebih kondil masakot gitu lah istilahnya Jadi buruh itu Buruh disesuaikan aja Masakatan aja karipuh Jadi ganjaran te sepadan dengan Kok ganjar sih? Kare Ya buruh Pak Kok menghindari kata-kata ganjaran? Balasan itu Iya Wah kita kan partai halusnya wajah mas Dua apa empat nih jempolnya Pokoknya mencukup Apa? Waktu Tahiat itu kan Tahiat kan bukan PKB Pak Orang PKB itu Pak Semua politisi itu menghendaki loh Jadi bupati Yang namanya politisi Enggak Gak harus tambahin Ulangi lagi Ulangi lagi omongannya Termasuk saya Coba Semua politisi ya Itu target masuk Ya pastilah Kan semua Saya kan politisi Iya Dan kalau ketua ansor Enggak ya Saya mah Ikut aja lah yang di atas Yang di depan Sebenarnya serius Insya Allah ke pendopong apa ya Assalamualaikum baraya priangan Hari ini kita akan mendiskusikan hal-hal yang sangat penting Bersama Kang Asep Musli Tepuk tangan dulu Seseorang yang sudah Menyatakan Statement Insya Allah ke pendopo Ke pendopo Tantas batiknya warnanya merah Kayaknya besok Tondo-tondo Oh Memang kalau ke pendopo harus pakai batik merah Ya Juga Pak KB kan hijau Hijau kita Hijau tua Hijau tua kita Ini tondo-tondo ini Apalagi di podcast yang viral kemarin Pak Asep bilangnya Insya Allah ke pendopo Pasangan di pendopo mau ngopi atau apa kan soal lain ya Pada arek mau maaf Atau ngasihin usulan gitu ya Iya diskusilah Tapi serius nih Kemungkinan gimana besok Yang mana pemulajar Coba itu Coba yang tenang dulu Mimiknya jangan kaget begitu Ini kemungkinan besok berubah arah atau gimana nih Arah koalisi PKB itu Apa mau seperti pilkada kemarin Ya Semuanya kan masih Dinamis ya Pak Mojir Apalagi sekarang kan baru Kita ini kan baru mau Menentukan kursi ini nanti 14 Februari Segala satunya mungkin Kalau politikan kan ya gak mungkin Tapi kan income bentuk kan merah Ya Jadi Ya cerah gitu ya Tergantung sebetulnya Kayaknya geser-geser Yang cerah nih ya PKB Belum loh Sejauh lah kita kesana Ya kan Kalau mau lihat Arah politik PKB Lihat Pak Asep Ya gak juga lah Mas Oh liat pesan tren ya Sorry Kalau Pak Asep Sudah teriak-teriak Begitu Wah itu bahaya Itu tanda-tanda tuh Enggak lah PKB itu kan kita punya mekanisme Partai punya mekanisme kan Ngomong-ngomong Nyalan lagi nih Insya Allah Sedang Mulai berjalan Pak Mohajir Dampil 6 lagi Dampil 6 lagi Coba balik Ke lembur gitu Sudah Sudah Terlanyur jatuh cinta Dengan tasik selatan Tunggu plaka Jadi gimana Sekarang hatinya Udah Hati orang kido ya Bukan hati orang selatan Maksudnya Gimana Apa ya Saya itu Banyak menemukan Merasa itu Ketika masuk ke selatan itu Ternyata gak Kalau buat saya Secara pribadi ya Walaupun mungkin Kalau secara teori Sosiologis kan Pasal perbedaan ya Utara itu kan Pendalaman Istilahnya kan Selatan kan Lebih cendung ke pesisir kan Biasanya kan Pegunungan Pegunungan kan Dan pesisir kan gitu Secara Teoretik Biasanya kan banyak perbedaan Katanya kan Tapi ketika saya kesana Saya merasa cocok-cocok aja Dengan selatan itu Dengan tasik selatan itu Jangan-jangan Pasir musim ini Lebih cocok Dengan orang selatan Daripada dengan orang Utara Karena ini aja mungkin ya Karena saya ini kan Orang yang mudah Beradaptasi lah Gitu ya Mudah beradaptasi Dan banyak melihat Hal-hal Banyak menemukan hal baru juga Sebetulnya di selatan ya Suasana berbeda Kulturya yang berbeda Pasti Sedikit berbeda Pasir dengan buktara Kan kalau orang selatan kan Nyablak Gitu kan Ngomong saya Nah 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 itu Pak Muhajir Itu Pasti karakter saya Ya makanya saya bilang Kayaknya selatan lebih cocok deh Gitu Sejak zaman aktivis kan gitu kan Ngomong ya Apa adanya aja Kan suka gak suka Orang suka atau gak suka Ya gak urusan juga kadang Saya ngobrol-ngobrol aja kan gitu Kan orang selatan tuh gak Pagi tempe Sore tahu Kan gak begitu Kalau orang selatan Tegak lurus ya Tegak lurus Ini lagi musim tegak lurus soalnya nih Kadang terlalu kenceng Tidakur juga gitu Tegak lurus itu kan Berapa Tipis jaraknya dengan Tegak kurus Jadi Dapil 6 nih ya Dapil 6 Dapil 6 tuh Bantar Kalong Dari sini Pak Muhajir Coba dari sini Oh dari sini ya Dari kesatatan dari sini Dari Sukaraja Cibalong Parung Ponteng Bojong Asih Bantar Kalong Culamega Cipatujah Cipatujah 7 kecamata Dengan jumlah DPT Hampir berapa Setengah juta ada Enggak lah Berapa ratus ribu Tiga ratus Tiga ratus ribuan Tiga ratus ribuan Saya lihat tuh Ada balikonya ya Ada Sepanduk gitu Pasir musim Di sana Wah ini nyalon lagi Dari selatan Ternyata Sepengalaman Jadi Mewakili aspirasi Masyarakat selatan Apa yang Menarik Yang lucu Yang Menarik aja Ini ya Pak Kalau saya selama Empat tahun Jadi Anggota DPRD Mewakili Tasik selatan Itu memang Pertama Saya menemukan Banyak hal baru Sebetulnya Banyak hal baru itu Dari mulai Cara komunikasi orang Kan berbeda ya Mungkin Mengobrol Kan orang Kekiru makan Tarariken Apa adanya Lebih apa adanya Kemudian Ada cengkoknya Ada cengkoknya Dan adanya Kalau mau gak Dan Ada satu hal juga Yang sebetulnya Saya kira Di beberapa daerah Yang Kulturnya udah urban Itu udah hilang Jadi Lamun Lamun saya Ulin ke Konstituen Saya aturan Konstituen Mulang Terus di bingkis Terus di bahanan Gitu Nau Nekan-nekardus Nau Nekan-nekan Bawa opak Bawa ranginang Bawa caw Gitu Pasti Itu Jadi Karakter guyumnya Itu masih sangat 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 kental Sementara Saya gak usah Nyebutkan namanya Jadi beberapa tempat Di Tasik Udah gak seperti itu Yang kota-kota Udah gak seperti itu Kalau di selatan Seperti itu Masih kene Bahan-bahanan Bahan-bahanan Pulangan Gitu Namun kita menghadiri Misalnya acara Muludan Atau rajaban Itu pulang Itu Pasti di bahanan Kadang-kadang Saya kadang-kadang Mikir Gede kene Pemulang Dina kardus Dari pada Amplop tiurang Gitu kan Seperti itulah Kadang-kadang Kita ikut nyumbang Apa gitu ya Tapi ya Itu mungkin Budaya 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 baik Dari Selatan Kalau bantu Ada acara Di sana Bantu Balik Mauting Kembali Mauting Kembali Di kardusan Nama kardus Pak Kardus Kardus Ya Opak Opak Berhadap Dening Opak Ranginang Tercau Segar rupaya Dan itu Angkanya Lebih besar Daripada Yang disyumbang Kadang-kadang Saya pikir Minimal Imbang Jadi Enak Juga Jadi Papo Tapi Saya kira Kita sering menikmati Itu Bentuk Bentuk Apa Itu Kultur Kita Sebetulnya Dan Orang Selatan Sangat Terbuka Ya kan Bapak Orang Selatan Sangat terbuka Menerima Orang Dari luar Sangat terbuka Sekarang Dan saya melihat Gini Pak Mengajir Selatan Itu Saya melihat Banyak hal Banyak hal Yang Sebetulnya Kalau digali Potensinya Luar biasa Luar biasa Demulih Potensi Paribisata Potensi Kelautan Kemudian Potensi Hutan Potensi Hutan Ini luar biasa Kalau Digali Makanya Ketika Misalnya Tasik Selatan Kita perjuangkan Hari ini Untuk 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 Pemekaran Kalau saya lihat Sudah siap Kita di saatnya Sudah sangat siap Untuk Untuk Mekar Apalagi Kalau ngomongin Sumber daya manusia Orang Selatan Banyak yang Di kota besar Dan mereka Survive Sukses Meskipun Pendidikannya Tidak tinggi-tinggi Tapi Sukses-sukses Mereka Jadi Saya lihat Ini Ini Kalau Misalnya Besok Banyak yang terpendam Besok kita Mekar Sebetulnya Potensinya Jauh Lebih bisa Digali Sebetulnya Walaupun Kadang saya Mikir gini Kalau Selatan Jadi Mekar Terus Kabupaten Induk Apa Kabar Kalau Jadi Mekar Selatan Terus Kabupaten Induk Apa Kabar Soal PAD Kekayaannya Emang Banyak Di Sana Yalah Kabupaten Tasik Selatan Itu Kita Punya Punya 56 Kilometer Laut Dan Itu Pasti Akan Hilang Dan Itu Kalau Menurut Hari Ini Ada Perpesan Pembangunan Jawabat Selatan Sudah Masuk Direntang Itu Jadi Selatan Sudah Siap Lari Sudah Siap Sudah Siap Kita Tinggal Menunggu Political Will Dari Pusat Sebetulnya Kita Siap Potensinya Banyak Potensinya Luar Biasalah Potensi Selatan Itu Berarti Kalau Jadi Mekar Anggota Dewannya PKB Ada Satu Kursi Lagi Nanti Dibutuk DPRD Itu Ya Kan Ada Kursinya Aman 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 Bukan Amin Nanti Kita Amin Kan Oke Apa Isu Yang Krusial Di Selatan Selama Berarti Sudah Lima Tahun Sekarang Di Selatan Tetap Si Kalau Sebelum Dasar Apa Namanya Infastruktur Kita Pernah Diskusi Soal Konektivitas Itu Itu Dulu Artinya Bagaimana Bupati Bisa Menurunkan Anggaran Untuk Tasik Selatan Itu Untuk Terkoneksi Secara Bagus Antara Satu Kecematan Kecematan Yang lain Karena Potensi Ekonominya Dari Melih Pertanian Pariwisata Juga Hasil Hutan Itu Kalau Nggak Disambungkan Dengan Dengan Invasitur Yang Bagus Berat Misalnya Kita Ada Beberapa Curug Di Daerah Culamega Di Daerah Cipat Ujah Itu Potensi Wista Yang Luar Biasa Tapi Kemudian Menjadi Terganjal Itu Karena Akses Akses Sibilitas Makanya Kalau Saya Awalnya Itu Dari Itu Dulu Invasitur Dulu Sudah Katanya Kan Pemerintah Hari ini Sudah Mulai Mengkonsentrasikan Keselatan Nyiapin Rumah Sakit Dua Ya Cika Thomas Sama Progresnya Masih Belum Saya Belum Denger Progres Yang Ada Kemajuan Masih Baru Pembiasan Lahan Masih Dalam Proses Kalau Rumah Sakit Cika Thomas Kayaknya Sudah Mulai Jalan Kalau Di Selatan Baru Proses Pembiasan Lahan Artinya Di Selatan Ini Dengan Potensi Yang Luar Biasa Ini Sebetulnya Bisa Tergali Kalau Investor Kita Memadai Memang Sudah Sudah Kita Tidak Memungkiri Ada Kemajuan Sekarang Sudah Ada Beberapa Titik Lebih Bagus Lebih Bagus Pantas Pajunya Merah Ngomong Ada Kemajuan Kita Harus Fair Ada Kemajuan Walaupun Sebetulnya Tidak Perlu Membuat Orang Terkejut Gitu Kalau Hari Ini Lebih Maju Dari Kemarin Kan Gitu Ya Karena Anggaran Lebih Besar Kan Gitu Kemudian Juga Kita Sudah Diberikan Warisan Dari Pemimpin Pemimpin Yang Sebelumnya Yang Sekarang Meneruskan Kalau Tidak Maju Kan Ya Ya Bodoh Aja Kalau Tidak Maju Kan Gitu Kalau Tidak 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 Selain Daerah Daerah Ini Terutama Daerah Bentar Kalong Dan Sekitarnya Ex Jumatan Bentar Kalong Dulu Ya Kaman Tren Dulu Istilah Sekarang Tidak Binar Ketin Berapa Kursi untuk babi anak kita targetkan dua kursi ya pak dua kursi karena kita melihat kita punya kantong ada kultur yang tinggal ada kultur hijau ya yang tinggal kita maksimalkan itu setidaknya ada di tiga kecamatan lah ya, parung empat malah parung ponteng, bojong asih bantar kalong dan culamega itu kantong kultur hijau yang tinggal kita maksimalkan aja disana NU nya kental ya kulturnya juga udah ada terlalu lama disana jadi PKB memang layak gitu, dipilih oleh orang DAPIL 6 gitu, karena ya kita kan dekat dengan NU jadi target dua kursi kemarin ada sisa kursi berapa, hitungan 2019 peluangnya kemarin itu kemarin itu yang memperoleh dua kursi itu diangkat 36.000 kalau 35 kurang lebih 35-36.000 lah yang dua kursi kemarin kemarin kita PKB dapet 21.000 memang kekurangannya cukup lumayan 10.000an lah ya 10.000an kemarin ranking berapa sih PKB itu? suaranya didapet lah? dua ranking dua setelah Gerindra setelah Gerindra ya berarti ya harus rebut-rebut suara suara Gerindra ya sekarang perjuangan lebih berat sebetulnya karena asalnya kan delapan kursi nih DAPIL 6 sekarang kan tujuh karena satu kan dibawa ke DAPIL 3 tapi kan yang namanya berpartai gitu yang namanya berputih itu kan ya berjuang lah berarti pembaginya lebih besar ya lebih besar berarti suaranya harus lebih walaupun walaupun kita optimis dapet tetap dapet dua kursi kenapa? kursi kedua partai yang dapet dua kursi kemarin itu di kursi ketujuh loh yang terakhir tuh apa tuh? PAN PAN ya? kursi kedua itu diurutan ketujuh makanya makanya sangat sangat realisif kalau kita hari ini optimis tuh dapet dua kursi DAPIL 6 nah ini kan Pak Asep Yul nih hati-hati kursi PAN kursi PAN di kursi ketujuh PKB mau nambah suara katanya iya kan kalau ngitung data statistik kemarin kan logikanya seperti logikanya berarti kursi terakhir iya berarti optimis ya optimis untuk pribadi target berapa ribu sih sekarang? target tetap jadilah gak akan ada target ambisius mungkin saya kira realistis kalau saya kalau cukup realistis saya tuh kalau misalnya dua kali lipat dari kemarin kalau kemarin berarti sekarang kemarin itu 5300 sekian lah sekarang kalau sekarang saya target 12-13 ribu saya kira realistis lah wah itu gak gandong sakohar sih Pak gitu itu kan gandong sakohar sih Bapak jadi pimpinan DPR ya dong itu kan soal keputusan DPP bukannya disana ada kesepakatan di PKB itu kan enggak lah yang kursi tertinggi itu jadi pimpinan enggak cuma memang ya sebagai bentuk penghargaan cuma memang ketua umum saya sebut ya ketua umum saya Gus Mahemini Skandar itu pernah cala pres ya cala pres sekarang itu pernah memang melontarkan bahwa silahkan semua caleg berjuang dan dipastikan partai akan memberikan penghargaan untuk orang-orang yang memang apa ya tentu al-ujul dikodil masakot gitu lah istilahnya jadi buruh itu buruh etep disesuaikan aja kemasa katana jeng karipuh nah gitu jadi ganjaran sepadan dengan kok ganjar sih ya buruh pahala 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 itu disesuaikan dengan kalau pahala hidup ganjaran kalau ini balasan lah gitu kok menghindari kata-kata ganjaran balasan itu ujur itu kan upah-upah yang pasti upah upah itu disesuaikan dengan sejauh mana usaha yang dilakukan kan gitu ya tapi tidak tertulis ya itu kalau tidak kalau tidak keliru saya tahun kemarin itu tertulis deh 2019 itu ada dari DPP yang merupakan suara tinggi ya Bapak harus berjuang dong ya ya kalau saya kan kalau yang penting kan bekerja bergerakan gitu ya niatin ibadah aja kalau soal besok saya lusa saya jadi apa itu kan seperti saya selalu menyebatkan seperti ini kita itu dimanapun itu niati ibadah pasangan kemudian dapat apa itu mencekurang sunamai istilah kie macul menang belut walaupun sekarang itu kan kemudian sering orang terbalik ayo menangan belut terus jadi belut kan mas culna poho kan gitu dengan problemnya terbungkul kalau sederhana aja ya bekerja bergerak tegak lulus dengan aturan main partai besok saya dapat apa ya itu soal lain sangat partai sekarang kan sangat tergantung ketua umumnya ya saya kira semua partai saya kira semua partai lah semua partai hari ini kita emang harus tegak lurus dengan ketua umum tegak lurus dengan ketua umum dengan ketua umum ya memang harus begitu sebagai kader ya dan dan alusuna wal jamaah mengajarkan seperti itu pak PKB ini kan partai pejuang alusuna wal jamaah itu mengajarkan seperti itu samina wa atona kepada pimpinan tidak ada aswa aja itu mengajarkan pemberontakan enggak boleh makar ya enggak boleh makar enggak boleh jadi dalam situasi apapun harus tegak lurus tegak lurus begitu luar biasa oh kita kan partai alusuna wal jamaah dua apa empat nih jempolnya pokoknya oke nah si pemilu ini kan target-targetan yang tadi diceritakan ini kan sangat terkait terat dengan pilpres pak ya kan dan bapak sekarang mengusung calon presiden sendiri partai bapak itu ketumnya menjadi wakil presidennya Anies Baswedan Anies Imin disingkat jadi Amin gitu ya oke selain untuk mencari suara PKB juga kan harus memperjuangkan kemenangan PKB menargetkan kemenangan di Dapil 6 itu berapa persen untuk Amin ini pasangan Amin ini saya optimis loh lihat kultur ya lihat kultur selatan Dapil 6 saya saya optimis kita bisa dapet sampai 75% bang wah yang perat bulu aku enggak tahu cara ngitungnya gimana 75% karena gini kan Dapil 6 kan jadi gini karena saya lihat gini ada ini saya bicara politik bicara politik nasional maksudnya gini analisis analisis para para pengamat politik ketika ada pergeseran misalnya dari pemilih Prabowo ke Anies kan gitu kan kemudian bagaimana Ganjar gitu ya itu untuk saya melihat Ganjar itu seperti kasus Jokowi dulu maksudnya apa susah pak di susah untuk masuk di Tasik analisanya kenapa Amin lebih mudah Amin lebih mudah karena memang tadi itu kulturnya kulturnya sudah sudah siap ya kulturnya sudah siap dan 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 apa namanya bacaan saya itu ada ada dua ada dua kan ini kan PKS sama PKB kan yang usung kan oh ya ya kan jadi karakter Tasik ini yang ideologi Islamnya kekanan-kananan gitu ya itu kemudian kita bisa ketemu dan yang tengah-tengah ini bersatu itu ketemu Islamnya gak lepas gitu itu ketemu maksudnya itu yang bisa di kultur makanya kan saya optimis tapi saya gak tahu Tasik ya kalian itu kan bagian DPC tapi saya pribadi untuk DAPIL 6 optimis menang DAPIL 6 menang dengan pemetaan tadi saya bilang tadi itu ya dengan asumsi 3 kecamatan aja Banterkalong Banterkalong Cula Mega Bajong Asih dan Parung Ponteng 4 kecamatan aja dengan kultur sejumnya yang kuat itu dominan bukannya itu kan kemarin basis-basis Prabowo semua menurut pengamat politik di mana Jakarta di Jakarta itu katanya saya kan bukan memat politik ya katanya analisnya itu sekarang itu ada pergeseran ada migrasi ada migrasi dari pemilih dari yang militan Prabowo ke Anies ya besar-besaran itu ya ya bahkan itu terjadi lepasnya itu katanya gitu kata para pengamat politik itu lepasnya itu bahkan terjadi sejak Prabowo menjadi Menhan ini lepas ada banyak yang lepas dan larinya ke Amin ya karena kecewa Prabowo berkoalisi dengan Mereka jadi tidak percaya sehingga ketika muncul sosok baru trust mereka sangat tinggi gitu karena cukup mewakili semangat mereka ya makanya saya cukup saya cukup optimis kalau gak main-main kita menghitung 75% di mana di Dapil 6 itu 4 kesamatan itu maksudnya aku gak habis pikir kok angkanya 75% gitu ya dari mana yang 25% silahkan bagi 2 antara saja gimana cerita di Dapil 6 Amin menang 75% itu yang aku pikirin Pak itu cara ngitungnya kayak gimana gitu kita bikin basis di 4 kecamatan itu udah clear 4 kecamatan itu Cipat Ujah itu masih belah loh karena Cipat Ujah pesisir sama Cipat Ujah dalam sini pedalaman sini itu udah beda lagi kulturnya kalau itu kan pertarungan lama ya kemudian kan kelompok gunung dan England dan Scotland kemudian Cibalong misalnya kan jalur Cibalong jalur Cibalong kemarin kan Cibalong itu kalau lihat hasil pemilu dulu ya itu Golkar kemudian ke PDIP kan kan gitu Sukaraja relatif heterogen lah gitu ya Sukaraja ya itu udah ke kota-kota tapi untuk untuk Parung Ponteng Bojong Asih Bantar Kalong dan Cula Mega itu hijau di sana pak tempatnya di hijau ini yakin ke Amin ya yakin walaupun PTG sekarang kan ya dukung gajar mahfud ya karena kan tidak dari tujuan tidak selalu berbanding lurus kan kelulusan pil-pilan yang pilpres pilkada itu kan tidak selalu berbanding lurus dengan partai dengan partai politik partainya bisa kemana pilihannya bisa kemana yakin lah Amin menang satu putaran di Dapil 6 di Dapil 6 ya di Dapil 6 satu putaran Indonesia lah maksudnya satu putaran itu keputaran kedua ikut apa gimana nah kita satu putaran Insya Allah oke pilek pilpres ini kan satu nafas dengan pilkada dan pilkada ini kan sudah masuk tahapan di bulan November ini kan ya 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 nah yang aku ingin tanyakan gitu gimana agenda PKB ke depan menghadapi pilkada kabupaten Tasik Malaya 2024 nah ini harus minum dulu pak minum dulu pak berat ya gimana gak berat ya coba bernafas dulu ya gimana gak berat kan ada riwayat ada history berapa kali kalah PKB ini mengusung calon bupati dan wakti bupati tapi kita pernah menang kapan ada waktu tahiyat itu kan tahiyat kan bukan PKB pak kita orang PKB itu pak kita orang PKB itu tahiyat ke PKB cuman saya itu kan ada harudan gimana agenda PKB yang pasti PKB saat ini masih apakah PKB akan menjadi penantang penantang lagi kita masih konsentrasi dulu pak mau hajir terakhir kita ngobrol DPC itu kita konsentrasi untuk kursi target kita itu realistis itu 10 kursi artinya kalau 10 kursi kita satu paket ya nah gitu loh satu paket setidaknya minimal ya masih bertahan lah yang hari ini 8 ya tapi kita pastikan kita harus naik di angka 9-10 9-10 itu harus naik lah di angka itu dan target-target itu cukup realistis ya kalau melihat situasi hari ini ya realistis tapi berat pak ya perjuangan yang tidak berat pak itu berat perjuangan itu pasti berat lah al-ujul bi-kodil masakot kan itu pasti tapi kita juga yakin upah yang akan kita terima itu dari apa yang kita kerjakan itu bakal sesuai dengan apa yang kita kerjakan bapak terlalu panjang saya bilang tapi berat iya iya tapi kan kita oke oke udah-udah udah nanti ceramahnya ini kan target target 10 kursi oke maksudnya ini tergantung hasil hasil pilih besok hasil pilih besok barulah berbicara pemetaan politik gitu maksudnya iya baru kita bicara pesan pemetaan politik soal arah koalisi soal siapa yang maju siapa yang dorong itu nantilah bicaranya kita fokus dulu ke pilih besok tapi kalau saya lihat bocoran-bocoran semangat di dalam PKB kabupaten sendiri DPC kabupaten ya aku lihat kok sepertinya PKB udah saklek mendukung Pak Kya Iyib Pak Kya Iyib lagi jadi Bupati saya gak tahu ya soal itu ya maksudnya gini karena kalau perbincangan di DPC sendiri ini kan bocoran aku lihat status kawan ya ya habis beres PKB menang menang gitu Pak Kya Iyib Bupati Bupati itu kan itu kayak semacam sudah jadi kesepakatan organisasi di pengurus kalau di pengurus itu saya belum lah belum ada hari ini kita konsentrasi ke Pileg ya kalau untuk Pilkada kita belum memutuskan siapapun untuk maju karena kita juga belum jelas juga kan belum jelas juga kita dapat kursi berapa nih kan gitu ya dan kita masih saya kira PKB itu kita punya banyak potensi Pak Menghajir kita punya banyak kader yang 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 berpotensi untuk maju karena terlalu banyaknya itu kan jadi repot enggak malah kita nyuliknya Pak daripada daripada nyulik kader lain kan kan gitu kan nyulik partai lain kan kita banyak persaingan antar kadernya kuat kalau soal persaingan biasa kita kalau partai sebesar PKB kan pasti ada persaingan lah kan itu biasa ya kan partai-partai kecil yang kecil-kecil yang penting tegak lurus sama ketum pada akhirnya kan karena gini pada akhirnya pada akhirnya kita harus ikut tunduk kepada SK DPP nanti kan ya soal dinamika serame apapun sekencang apapun gitu pada akhirnya kita semua harus tunduk kepada perintah dari DPP mudah karena kan SK nya kan nanti SK DPP yang keluarnya ya gitu tadi bilang kan banyak banyak nih stok kadernya PKB calon bupati maupun wakil bupati pengen ini ada pengen ini ada siapa aja tuh kita hitung aja Pak Muhajir artinya gini kader kalau buat saya kader yang sudah yang relatif relatif teruji teruji lah gitu ya teruji dalam berkompetisi dan dalam proses elektoral gitu ya itu kan yang anggota dewan yang listatif sekarang anggota dewan sekarang kan kita hitung kita hitung aja di apa kebupatan kita ada delapan orang topi satu orang pusat satu orang kita punya sepuluh stok ada kita punya sepuluh stok kader loh gak main-main itu artinya artinya gini yang sepuluh orang ini suka atau tidak suka sebelah sama Pak Kiai Ip suka atau tidak suka kan nyawon pengalaman kita bisa di internal yang legislatif dulu ya legislatif aja jadi legislatif aja karena kenapa saya ngomongnya legislatif karena suka atau tidak suka kader yang terpilih di kursi legislatif itu mereka sudah membutuhkan kompetensinya gitu ya bertarung bertarung dan ikut dan effortnya ada untuk membesarkan nah itu kita ada kita ada sepuluh kader kan kemudian nah baru kita bisa struktural struktural kita ada pakai Acep Adang bentar sepuluh kader itu kan siapa aja nih ada Pak Ketum Ketum DPC ya dari atas dong dari DPRRI dulu oke pakai Acep Adang anggota DPRRI DPRRI Pak Oleh Soleh anggota wakil ketua DPRD Provinsi Barat ada Pak Mi Pak Mi wakil ketua DPRD Ketua DPRD Kabupaten kemudian ada Pak Acep Muslim oh iya dari DAPIL 6 ada Ibu Sri Susilawati dari DAPIL 5 ada Pak Haji Kugum dari DAPIL 4 ada Pak Acep dari DAPIL 3 ya kan tadi Pak Ketua ya Pak Acep Saperak Pak Acep Saperak Pak Ami ya dari Ketua dari DAPIL 2 dari DAPIL 1 kita ada 2 orang ada Pak Jejen dan Pak Hakim nah ini kadar layak jual semua layak jual semua layak jual semua karena kalau buat saya Pak Muhajir ya sekenceng-kencengnya orang bicara apapun ya kalau dia belum di uji melalui proses pemilihan proses pemilihan itu kita masih gak bisa berat gitu loh seperti itu kita suji nah struktural kita punya pakai Acep Adang beliau ketua Dewan Syuro Provinsi Jawa Barat kemudian Kang Haji Iyib Ketua Dewan Syuro apa namanya Kabupaten PKP Kabupaten kemudian ada Pak Ami Ketua Dewan Tan secara struktural mereka semuanya layak maju kalau Pak Acep Saperak layak maju apa enggak sebagai loh kalau soal layak Ketua GP Ansor kalau yang anak buahnya banyak kayak partai gitu sebenarnya kalau yang bisa menilai layak atau tidak itu sebenarnya kan bukan saya sendiri pasti orang lain lah kan orang lain kalau orang lain menilai saya layak kemudian kita ini kan petugas partai ya Pak jangan 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 suka apa namanya kemudian menyebut bahwa ini kayak PDIP nih enggak bukan PDIP memang semuanya juga petugas partai ya kenapa mesti alergi kenapa kita mesti alergi dengan Nisa yang namanya anggota Dewan Pak sekarang itu itu petugas partai semua ditugaskan dari partai politik untuk di DPRD gitu loh ini pemirsa ya jadi PKB juga sebenarnya sama petugas partai semua semua partai semua anggota legislatif itu petugas partai semuanya enggak ada lebih kenceng-kenceng ngomong apapun kalau udah ditelepon sama ketua partainya berhenti semua rem semua bahkan gitu artinya semua petugas partai karena partai punya kebijakan partai punya aturan main partai punya ideologi gitu dan kita menjalankan itu menjalankan cita-cita partai loh kita di legislatif kita dimanapun itu anggota legislatif ya dari partai manapun itu dia menjalankan sedang menjalankan cita-cita partai-partainya jadi clear sebetulnya kita semua ya petugas partai masa kita menutupi enggak lah jadi fair aja jadi gimana tadi sampai sudah sampai bapak jadi terlalu bersemangat ngomongin petugas partai makanya kan kalau saya sebagai petugas partai gitu ya ya tergantung yang di atas lah kalau ternyata DPP menugaskan saya masa saya menolak itu aja jadi kalau ditugasi oleh DPP harus siap ya harus siap lah sebagai kader harus siap harus siap tapi untuk hari ini saya lihat tiga orang lah di tasik itu ada ketua dewan suro provinsi ada ketua dewan suro kabupaten ada ketua DPC ketua DPC saya yakin partai juga harus bijak akan bijak lah menyikapi itu ya 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 gitu Pak siapa tadi Pak Jaya Jaya Cepadang Pak Haji Ip sebagai ketua dewan suro provinsi Pak Haji Ip sebagai ketua dewan suro kabupaten dan Pak Haji Amit dan kalau ketua ansor enggak ya saya mah ikut aja lah yang di atas yang didepati kata DPP Kakulon Kakulon si emang kata DPP kawetan kawetan udah gitu aja serius kita mau ikut perintah aja ngomong-ngomong dulu ada yang baper enggak itu ada yang baper enggak itu adalah ini asap muslim siap siap penopo ini ini enggak patsuh nih enggak patsuh politik nih itu ada ada ya ada kalau saya kan dan kalau mau jujur-jujuran semua politisi itu menghendaki loh jadi bupati yang namanya politisi enggak apa harus tambahin ulangi lagi ulangi lagi omongannya termasuk saya coba semua politisi semua politisi itu targir masuk ya pastilah kan saya kan politisi ya maksudnya tambahi termasuk saya lanjut pak saya kira wajar ya dan sah dan harus semua politisi itu pasti cita-cita ada cita-cita dan harus punya cita-cita untuk kemudian dia naik di posisi eksekutif sebagai pengambil kebijakan untuk menegakkan cita-cita partai politiknya kan gitu dan itu sah gitu semua orang pasti dan kalau politisi seperti itu visioner lah sangat visioner sangat visioner artinya artinya ya gak perlu baper juga lah kalau tiba-tiba ada siapa gitu kan yang mau maju bupati ya kita gak tau kan peta 2024 seperti apa kan iya tiba-tiba ada kader kan masang-masang baliho kan siap maju bupati kan lu yang menekadar salah-salah saja ya malah harus kan malah harus ketua partai juga harus membuka itu bijak nanti ada pekanisme nyala kalau soal itu iya ya harus membuka kan karena memang kan ada diatur kan ada pendaptaran iya dan saya cukup yakin PKB cukup DPP DPP ya karena akhirnya kan ke DPP ya itu akan sangat bijak untuk menentukan kebijakan untuk soal pilkada itu artinya DPP akan akan mencari informasi kanan-kiri segala macem ya untuk sosok-sosok yang nanti akan diajukan misalnya kan kalau istilah kami itu ada istilah scoring lah gitu ya scoring ya faktor survei juga kan bisa jadi faktor survei juga gimana pun pasar scoring misalnya di internal itu di scoring dulu dari muli sinoritas kemudian berapa lama dia berdarah-darah di PKB gitu-gitu kan pasti itu juga kan pasti gitu lah tapi kan faktanya gak begitu juga pak ya itu kan itu mungkin bisa jadi kan belum apa-apa udah dicalonin jadi bupati oke bupati ya kita tegak nurus aja sama kita tegak nurus aja sama sama keputusan partai lah ini kan bisa jadi aku bilang bukan pengurus bukan siapa-siapa dicalonin kan ya ya bisa saja dan tegak nurus aja kalau saya siapapun nanti yang diasahkan oleh DPP ya ikut ikut tegak lurus bersama ketuk kepada ketuk umum gue semua yamin amin perbicaraan menarik kita akan ketemu lagi dengan arah sumber yang menarik lagi bila topik udah ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa Pak Asef Muslim Dapil 6 PKB nomor urut 1 mantap ha 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 Terima kasih telah menonton